Kalau kemarin kita sudah sempat memberitahu bahwa di tahun-tahun seperti ini atau di kondisi seperti ini ada pelemahan di industri otomotif. Nah ternyata tadi bisnis properti juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Tapi meski demikian, sebenarnya ada berbagai peluang yang justru bisa dimanfaatkan masyarakat untuk jeli membeli properti di kondisi justru yang tidak terlalu menguntungkan seperti ini. Perlambatan ekonomi Indonesia berimbas pada lesunya bisnis properti. Salah satunya Yolanda, yang dulu gemar berinvestasi di kondomonium atau apartemen, tahun ini ia menunda rencana investasi propertinya. Kalau melihat stabilitas ekonomi sekarang, saya kayaknya masih khawatir untuk beli properti. Karena pertama, satu harga BBM naik turun, ya kan? Suku bunga bank juga tinggi. Jadi kayaknya sih lebih baik untuk sekarang saya lebih memilih menyimpan uang aja. Hasil riset Cashman & Wakefield menunjukkan adanya puluhan ribu unit apartemen yang belum terserah pasar. Pera penjualan apartemen merosot. Pasti dari sisi developer juga akan berpikir ulang untuk meluncurkan kluster yang memang sangat mahal tersebut. Jadi mereka akan membatasi ke unit-unit rumah yang lebih murah. Bagi para pengembang, bisnis properti memang lesu. Tapi bagi masyarakat yang punya dana cukup, perlambatan ekonomi ini membuka berbagi peluang. Pertama, di saat pasar properti lesu, pengembang biasanya memberikan penawaran khusus dan kemudahan pembelian seperti diskon harga, cashback, atau subsidi uang buka. Bahkan, hadiah langsung bagi pembeli. Kedua, pilih cara pembayaran yang fleksibel. Selain KPR, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas kredit perbankan atau installment payment karena bisa dicicil dalam jangka waktu lebih panjang. Ketiga, pilih hunian di kawasan komersial. Dengan demikian banyak potensi strategis yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Keempat, jeli mencari perumahan atau apartemen dengan unit yang lebih kecil karena pada saat ekonomi lesu, banyak pengembang yang meluncurkan hunian dengan harga lebih terjangkau. Tim Liputan melaporkan yang tegnar.